Seringkali kita mendengar orang bilang, dia gak banyak ngomong ya, introvert banget. Atau gak jarang pula kita dengar orang bilang, aduh gue males banget di ketemuan, lebih seneng di rumah gue, gue itu orang introvert. Sebenarnya, apakah benar seorang introvert itu pendiam dan gak butuh kehidupan sosial? Di edisi podcast DC Peptalk kali ini, saya bersama dengan tiga orang teman saya yang tergolong introvert, akan terbuka soal apa sih rasanya jadi seorang introvert itu? Apa juga yang ada di pikiran seorang introvert ketika berada di satu ruangan bersama dengan extrovert atau bahkan ambivert? Kita semua bukanlah alih di bidang ini dan hanya bercerita berdasarkan pengalaman kami. Apakah teman-teman yang mungkin juga seorang introvert merasakan apa yang kami rasakan? Selamat mendengarkan. Hai, selamat datang di DC Peptalk Podcast bersama dengan saya, Tracy dari Peak Holidays. Sebagai seorang travel blogger yang peduli dengan alam dan lingkungan, saya senang berbagi cerita dan mendengar pengalaman dari orang-orang yang saya temui selama perjalanan. Dan tentunya, bukan hanya soal perjalanan saja, tapi juga soal hidup dan topik lainnya yang sekiranya menarik untuk dibahas. Oh iya, podcast ini terbuka untuk siapa saja ya? Sekiranya teman-teman NDM berminat untuk kolaborasi, saya selalu terbuka untuk diskusi. Kita dah hampir mana? Lu kata lu di rumah saja? Iya. Kenapa? Jadi kalau dulu kan, dulu waktu masih SMP SMA, kalau itu gak bisa dirumah di rumah, tahan-tahan sukanya kelan-jahan atau apa. Sekarang justru kembali, kayaknya, apa, udah malas, mendingan di rumah gitu. Kalau ada orang yang ngajak atau ada berkepentingan, baru keluar, kalau enggak, kayaknya di rumah saja deh. pengaruh usia. Mungkin dulu kita juga lelah-melah. Misalkan nih satu geng kita terus, eh tuh tuh kalian pergi terus aku nggak diajak, kan, itu kan, baper kan. Nggak diajak sih, nggak share. Kalau sekarang bawa-bawa, nolaknya nolaknya alasan apa, cari-cari bohongan, apa gitu kan. Bener, bener, bener. Terus, kalau misalnya nggak diajak, nggak diajak, nggak, nggak perlu mo, misalnya tadi ngomong sama-sama. Ansos, ansos. Ini introvert semua ya. Aku nggak tahu aku introvert atau ambifert. Kayaknya. Aku ambi. Ini aku ambih kayaknya. Masih, maksudnya apa bedanya? Kalau ambifert, tengah-tengah lu bisa, kadang occasionally lu bisa introvert, kadang bisa extrovert. Tapi kalau misalnya, kalau misalnya ambifert kayak aku nih, orangnya tertutup banget, masih oke, welcome. Tapi kalau misalnya orangnya terbuka banget, welcome. Tapi kalau ketemu kayak temen-temen, misalnya aku punya temen deket, satu, extrovert satu. Ini pasti bilang, lu tertutup banget sih, apa nggak lah, nggak ada masalah, masih kayak gitu. Soalnya aku kan tiga, berarti temen deket nih, bertiga. Aku ambil plet satu lagi, extrovert banget, satu introvert banget. Ini suka ribut. Lu nggak pernah cerita apa, kayak apa gitu. Kalau yang extrovert nih, menurut dia itu. Nah kalau menurut ini, kalau menurut aku biasa aja. Kalau ini cerita, ya biasa aja gitu. Kalau dia nggak cerita, ya nanti juga waktunya dia cerita gitu. Tapi kalau ini sering ngeluh kesini, kalau dia nggak pernah cerita apa-apa gitu. Menurut dia itu, keterbukaannya dia itu nggak terbuka. Kalau aku jadi apa dong? Dia tahu sendiri. Sebenarnya sih, ini menurut yang gue baca ya, faktor utamanya itu kalau introvert, kalau lu lagi capek, lu akan cari, ngisi energinya tuh dengan sendirian. Kan ada orang yang pengen lagi stress nih, atau lagi capek, atau lagi lelah lah pikiran, dia cari orang, buat ngumpul-ngumpul, rame-rame. Oh itu gue nggak? Itu dia extrovert tuh, kayak Ruli. Ruli tuh extrovert banget. Kelihatan banget. Dia extrovertnya kelihatan. Kalau lu mungkin bisa jadi ambivert atau introvert, tergantung lu. Kalau gue introvert, gue jarang lagi capek terus cari orang gitu. Coba banyak kan? Aku ambivert. Aku ambivert. Kalau lagi capek sih, misalnya ada masalah gitu ya, ya mendingan enakan sendiri gitu. Iya kan, kayak sendirian. Pengennya yaudah nonton aja sendiri di rumah gitu. Kalau ada yang ngajak pergi juga malah-males gitu. Kalau ajak pergi, tergantung ya. Tergantung siapa bener. Bisa pergi, bisa nggak gitu. Pokoknya poinnya ya itu, dapet energinya itu saat lagi sendirian atau saat lagi banyak orang gitu. Kalau ambi ya tergantung kondisi. Bisa jadi dia pengen sendirian, bisa jadi dia pengen sendirian. Kalau aku kayak gitu, misalkan kalau aku yang apa, aduh lagi bumet nih. Ya pengen jalan-jalan, tapi pengen jalan-jalan tuh nggak mau yang ke tempat yang terlalu rame gitu. Maunya yang sunyi, yang tenang gitu. Itu kayak masalah aku sih nggak sih? Baiklah, ini juga. Kayaknya itu sih. Bener-bener. Soalnya kalau dulu kan masih muda kan masih hahihihi sana-sini. Kalau sekarang kan lebih memilih-milih. Maksudnya ini punya dampak apa nggak sih? Aku lihat teman juga, ini kayak bawa dampak. Eh, bikin aku jadi kayak gini nih, jadi tukang gosip. Nggak mau pergi sama nilai nggak gosip mulu gitu. Iya bener sih. Kayaknya above 30 langsung nyaring. Iya, iya. Kayaknya beda banget antara waktu umur 20-an dan 30-an ya. Ya, karena baru masuk 30-an. Aduh. Aduh. Junior. Busu. Garam hidungmu udah berapa kilo. Iya, pasti kesaring deh. Iya kan? Tapi iya sih, waktu lalu kan juga pernah dibahas apa? Yang sekolah pistol apa tuh? Yang maksudnya untuk pertumbuhan kan sudah pernah dibahas. Kalau udah umur ini pasti udah lebih memilah milih gitu. Milih-milih. Milih-milih. Yang bener-bener personally dia deket, mungkin nggak banyak. Kayaknya ya kalau udah. Apalagi kalau berkeluarga ya. Maksudnya kalau kita yang masih single aja kan udah mulai kepilih-pilih kan tuh temen. Yang deket mana tapi yang cuma temen aja. Milih-milih. Sekedar cuma khai bahasa bahasi doang gitu. Iya. Tapi belum tentu yang. Yang maksudnya kayak ketemu kemana, ada urusan apa nggak ngambung. Jadi diajak gitu. Cuma untuk kumpul aja sih. Kayaknya seneng. Ya mungkin karena dia extrovert aja dia jadi dia. Seneng. Keramaian. Kayaknya kalau gue kayaknya komunitasnya makin mini-mini sih. Maksudnya mungkin karena itu juga kali ya. Karena pikirannya udah kalau komunitas terlalu banyak, banyak drama. Kan? Jadinya ya sudah lah yang nggak penting-penting banget ya udah. Apalagi cewek? Cewek-cewek. Cewek semua lagi? Cewek semua. Peran. Iya lebih sensi kan cewek. Iya sih. Pake perasaan nggak? Pake logika. Iya. Kadang-kadang udah logika. Kadang-kadang logika hilang. Perhatiannya. Dicinta buta. Lu-lu-lu-lu-lu. Lu-luh. 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 Tapi kalau intro ku itu rata-rata coba. Profesional. Kerjaannya apa? Profesional. Profesional. Kan artinya nggak ketumbuhi orang. Iya. Tapi kayaknya kalau ada kenyataannya sih nggak selalu sih. Pastinya introvert juga nggak berarti dia nggak bisa bergaul sebenarnya. Cuma ya itu dia, energinya kalau dia sendirian gitu. Jadi mungkin ya kerja dia itu. Bergaul banyak orang selain macam. Tapi pulang sendiri. Gitu. Cuman ada gak sih bedanya Maksudnya antara Kan kalau misalnya introvert kan beda sama ansos kan Beda Apa bedanya Hampir Tapi kalau introvert belum tentu Dia ansos Kan ada orang yang kayak Ansosnya sampai separah Jadi kalau dari keramaian Kayak pusing Kereget dingin gitu-gitu kan ada kan Itu kan kayak Kalau aku kemana dua doang Bener apa ya bang Kalau sekarang Kalau sekarang begitu Nggak tau ya apa Ya karena usia kan Jadi kalau ke mall Yang rame banget ya kemarin Iya sama Tante Kecepe gitu ya Ame banget kan Langsung pusing palanya Aku juga sering hidup Kisah di kepala gitu ya Aduh rame nya Tapi kalau malu terlalu sepi Ngeret juga ya Iya Gue kalau di kerjaan Kalau seharian itu meeting Walaupun meetingnya gak banyak orang ya Kaling kadang Dua tiga orang Kadang empat orang Tapi kadang ame Itu kayaknya pas pulang tuh Energinya habis gitu Dibanding gue yaudah Itu kerja di laptop Walaupun kerjaannya banyak gitu Pulang ya capek Tapi gak kayak gitu Tapi gak capeknya Iya itu kalau meeting tuh kayak Aduh energi tuh keserap Lalu cuma duduk doang Adalah cuma duduk doang Lu gak melakukan aktivitas fisik Kayak gimana kan Kalau gue tuh kayak gitu gitu Sampai introvert Udah kayak gitu Jadi ansos juga sih Jadi bisa diambil kesimpulan Kalau orang extrovert Gak mungkin jadi ansos ya Astrovert Gak mungkin Gak tau ya Kan kita gak ada yang extrovert Jadi bingk Kalau temen kita extrovert Gak gimana Yang selama ini kenal sih Gak ada yang ansos ya Astrovert Giam-giam gitu Iya Orang dia Ngumpulin-ngumpulin orang terus kan Ada waktu kosong lagi Iya Ngajakin Oh kalau orang Berarti kalau orang Agenda surasi Kayak gitu ya Apa Es Gak itu kebutuhan Naskah Kan dia Tapi kalau ada yang Memang Itu tutupan hidup Kau itu Tapi memang Ada yang jiwanya Ada yang gitu Ada yang gitu Gimana Baru kenal Kok kayaknya udah Akhlam Tapi sebenarnya itu bisa dipelajari Kalau menurut gue Jadi itu Ya karena lu kerjaannya itu Tapi ada juga kok Yang Kayak asolansi gitu Tapi dia juga gak bisa ngomong Maksudnya gak bisa Kayak Lebih Lu beser Orang baru Mungkin Mungkin apa Effortnya lebih besar Kali ya Kalau orang yang Pada dasarnya Emang intim Sama yang enggak Tapi Tentu juga Yang estrovert itu bisa Mengerjakan sales Mendapatkan sales Lebih baik Daripada yang estrovert sih Yang gue perhatiin sih Karena itu skill juga Terus itu pembawaannya Kan beda kan Kalau estrovert kan Terlalu heboh Kan ada orang Yang bingung jadinya Atau Mungkin gak mengena Gak fokus Jadi gak menutup kemungkinan sih Introvert jadi sales Sebenarnya gue pernah Saya seri sales Gue juga Dengan terpaksa Jadi sales juga sih Karena biasanya Orang introvert Sekali ngomong Itu Tegas Lebih bermutu Daripada orang Estrovert Jadi lu mau beli Atau enggak Kalau beli Yang dari sini Soalnya kan orang introvert Kalau jarang-jarang ngomong Dia Maksudnya Sekali ngomong Dia pasti Memberitakan Yang memang Jadi pada intinya Jadi kalau dia jualan Langsung boleh Lebih jelas Pasti Lebih detail Jadi orang Langsung Kalau 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 Untungnya punya temen Extrovert ya Jadi Paling jelas sih Si Rului Rului sih udah False Iya Gak Kew Gak ada yang simpen-simpen Tiba semuanya Gak jakin Ya honeymoon aja Ngajakin orang banyak Coba Gitu 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 Di beep aja Yang namanya Di beep Susah ya Editnya Jangan sampai lewat Iya 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 sih Kalau dia sih Full extrovert Sebenernya ada kejadian Wucu Dia kan Apa Temennya Dimana-mana ya Karena orangnya Intim juga Udah extrovert Intim Terus kemarin tuh Kita Ketenangan Di Itu loh Sudut Tepak Yang gue bilang Ada co-working Yang baru itu Di pojokan situasi Ternyata atasnya Lumayan Rooktopnya Kayak kakek Gitu kan Terus Ngobrol 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 Tiba-tiba Ada santan Nek cowok Nyamperin Kita Manggil Koruli Gitu Eh Kata dia Gitu kan Apa Kamu Dimana Sekarang Blablabla Gitu Oh iya Kita sekarang Main basketnya Hari Kamis Nanti Ikut aja Blablabla Gitu Oh iya Terus Kok dimana Sekarang Blablabla Ngobrol Terus Karena Mengojekin Main basket Si Ruli Minta kontaknya Doeng Minta kontak Kamu dong Whatsappnya Gitu Terus Berapa namanya Ini Siapa namanya Kan udah tau dong Berarti Ruli Kaga inget Anak siapa Namanya Siapa namanya Terus Anak ngomongnya Juga gak jelas Kayak Over Gitu Hah Over Terus Dia ngomong lagi Unang kan Or gitu Sambil Sambil senyum Sambil Sambil setengah Bercanda Mungkin dia Gak tau lah Kenapa Terus Si Ruli Mau nanya lagi Nggak enak Oh iya Yaudah Nanti ya Kok hubungin Ya Terus Udah dong Taruh Terus Si anak cowok Itu kebetulan Kayaknya Emang udah selesai Dan mau Udah mau pulang Terus Setelah Dia pulang Udah 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 Terus Gue nanya dong Lu pasti Gak tau ya Dia siapa Enggak Gue tau sih Dia anak Sangmar Tapi gue gak tau Namanya siapa Terus Lu juga pasti gak tau kan Tadi dia ngomong Namanya siapa Enggak Terus Jadi lu Safe WA-nya apa Obor Terus dengan cueknya Dia udah safe Udah tes Gitu Ini Koruli Gitu kan Terus Dia taruh aja Terus lanjut ngobrol sama gue Dia gak peduli Itu orang Dan gak berusaha Cari tau Gitu lah X-Romer Kenapa namanya Obor Dia bilang Ngobor Terus dia taruh aja Handphone Gak berusaha Tahu Anak Sebenernya siapa Kita mungkin gak enakan Terus mikir Siapa Terus itu siapa Terus gue bisa nanya Siapa Sebenernya Tahu Anak Siapa Ini namanya siapa Gimana Gimana Dia taruh aja Handphone Nanti kalau dia mau WA Mau ajakin Basket Mungkin apa Bor Dia untuk akhirnya mau Seminggu kemudian Hari Kamis Dia mau WA Terus gue Lu udah tau belum Nama dia siapa Belum Gue manggil apa ya Bro De Hai Apa Apa Tiba Tiba Bingung ya Terus gue bilang aja Bung aja Bung Perbedaannya Kalau introvert Emang lu ada ya Tadi disitu Iya kan gitu Sama sih Introvert juga suka gitu Eh Siapa Karena lebih Gak penelit Kadang juga kita Kita saking diamnya Kali Saking apanya Tuga Gak ada yang Tahu Kalau kita ada Iya betul Mungkin kita Kalau nyapa Orang extrovert Kayak gitu Dulu ya Terus dia gak tau Kita siapa Tapi kalau misalnya Bukannya Aku kalau ketemu orang Lama nyindak Orang gereja tuh Kita lewat sini aja Gitu gak sih Aku lebih gitu Misalnya Eh Misalnya udah Eh Jangan lewat sini Lalu lewat sini aja Kayak gitu Aku lebih sering gitu Iya Makanya sekarang Lebih aman Pake masker Jadi orang Kalau kita Ketemu orang Gak sengaja Terus nganya apa Anggap aja Gue gak ngenalin lu Karena lu pake masker Gitu Padahal gak mati Males aja nyapa Gitu kan Iya kan Iya bener Jadi kalau misalkan dulu kan gitu Kalau sekarang Pake masker kan gak gitu Kelihatan Sampai Sampai Orang introvert Biasa berubah jadi Aku dulu introvert Banget Introvert banget Introvert banget Sampai semua tertutup Sampai maksudnya Sampai dulu Aku konseling kan Maksudnya Pernah cerita Gak tau Bener-bener Diam kan Bener-bener Dulu aku di gereja Juga kan Datang dulu Diam pulang Dan aku Gak suka Di sapa orang Tapi gak tau dulu Kenapa ya Oh aku pernah konseling Terus Bisa kolonya bilang gini Kenapa kamu menyiisah diri Kamu Dengan Standar Yang sudah kamu tentuin Kenapa gak menuntungkan Standar Sejak itu Jadi berubah Standar apa Maksudnya Kayak aku nih Aku menutup diri Aku gak suka ditanya Maksudnya ditanya Siapa namanya Aku menurut aku Itu aku stress Menjelasin itu Ke orang-orang gitu Maksudnya Eh namanya siapa Ntar Ini misalnya nih Aku ke gereja Ini nanya Itu nanya Sini Gitu loh Gerti gak Maksudnya Apa ya Kebiasaanmu Atau Kesukaan Apa ya Preferensmu Membatasi Membatasi Jadi membuat tersesan Jadi kayak Menurut aku Bikin aku stress Malas Terus kayak Ah males lah gitu Kayak stress sendiri loh Jadi aku menurutkan Standar Yaudah Kalau aku datang ke sini Misalnya gini Aku datang ke tempat ini Aku mau ditanya Aku mau pulang Kalau misalnya Ada orang nanya Menurut aku itu kayak Mengganggu ketenangan Gitu gak sih Privacy Iya Kayak mengganggu privacy Gitu Jadi ya Sama keluarga Cukurku Terti-ti Banyak Banyak Terus lama-lama Baru kumerti Aku introvert banget Terus Dulu aku punya masalah Punya masalah Apaya Kamu pada cerita kan Terus aku kayak Terus siisa dengan masalah itu Aku cari Conselor Conselor lah Tapi yang aku tau Dia bisa kolot juga Terus dibilang Kenapa kamu menyisa diri Kamu dengan standar Standar yang telah Kamu tentuin Kenapa gak Menyanyi standar Terus aku mulai Terus aku mulai cerita ke orang Misalnya ada masalah kerja Aku mulai cerita Tapi itu juga Masih milih-milih Orang Misalnya Aku mulai Aku ada kesusah keuangan Aku gak mungkin cerita ke Yang Tahunya dari dulu Dia selalu hidup senang Gak bakal masuk Gak bakal masuk Maksudnya kita cerita ke Orang dia dari kecil Gak pernah Gak tau itu apa Arti kekurangan kan Jadi aku lebih memilih Eh kayaknya aku lebih Oh iya Kayaknya aku lebih Kalau sering ini Kesini Tapi sebenarnya introvert itu Mungkin bisa berubah juga Sudah pasti tertutup Tertutup Belum gantuk Pasti tertutupnya itu Salah satu Karena introvert Atau karena faktor lain Gue sebenarnya ya kadang Menurutku ya Maksudnya mau itu introvert atau extrovert Astrovert itu Jadi Membuat Jadi kayak seperti tadi sih Jadi batasan-batasan gitu Aduh Gue introvert Yaudah gue emang begini Jadi dia gak Orang itu jadinya gak ada Berusaha untuk Istilahnya terbuka Atau gimana Jadinya Ya gue memang bawaannya begini Gitu loh Nah extrovert mungkin juga Kalau dia Apa Kalau dia mungkin gak Seceria seperti biasanya Seramai seperti biasanya Mungkin dia berpikir Kayaknya ada yang gak beres sama gue Bisa aja dia jadi berpikir begitu Karena menurut dia Gue extrovert harusnya Gue orangnya selalu aktif Gitu sih Kadang gue pikir seperti itu sih Kadang itu Introvert Extrovert Jadi dali Untuk Tidak melakukan sesuatu yang Sebenarnya mungkin dia gak suka Jadi Ya sudah Gue introvert kan Gue gak mau kemana-mana Gue gak mau ketemu orang Kayak gitu Jadi kayak nanemin Apa Kediri sendiri Mungkin yang seperti ini Standar-standar gitu loh Yang membuat dia terbatas gitu Cuma maksudnya Ketertutupannya itu Karena introvert kah Atau karena ada hal lain Misalnya Emang ada Minder gitu Ada apa gitu Malas cerita Malas ngomong Kan kalau introvert kan Lebih banyak Malas menjelaskan gitu Iya Mereka bawah dari Itu lah Ya aku itu Setengah-setengah Tengah-setengah 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 Karena Soalnya kadang tuh Mau sendiri ya kan Karena kalau udah capek Pengennya sendiri gitu kan Pengennya yang Yang adem Maksudnya yang Gak usah digaguh indah gitu Tapi Kadang-kadang tuh Pengen cari Pengen cari Hiburan apa gitu Yang lebih Maksudnya Maksudnya Tapi yang pasti sih Gak introvert tuh Habis ketemu orang Capek sekali Capek sekali Terutama orang yang gak deket Itu capek banget kayaknya Tapi kalau introvert Kalau sudah ketemu orang yang cocok Pasti semua disertain Yang penting dia Udah tau Maksudnya dia nyaman cerita Baru dicerita Iya Kenapa kayaknya Aku belakang aja Suka cerita aja Mau apa aja Terlalu Apa ya Terlalu mudah cerita Jadi Maksudnya gak Yang dititil-titil lah Tapi ya Kayaknya Kalau nanggi apa Gue langsung jawab aja Sehingga mikir lagi Orang baru kenal Gak gitu loh Iya Makanya tadi Introvert itu Belum tentu selalu tertutup gitu Kalau kita ketemu Orang yang nyaman Sebenernya Mau cerita Tapi kan ada orang yang Tertutup banget Mau dia Ketemu orang yang paling deket pun Kayaknya gak mau open gitu Gitu Jadi Masuk segala sesuatu yang Terlalu Belebih Terlalu introvert juga Kurang Terlalu ekstrol juga Terlalu maksimal Itu 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 Kepik sama Terlalu baik Terlalu baik Mau sehabis Teman-teman juga Kayaknya ada yang mau dicurhati gak Kita off record dulu nih Terlalu baik juga Apa-apa diunggapnya Kita samorkan Kita lepih Itu bagian Pilih Atau gak dikasih namanya Mawar Kayak Makin Masih Mampu banget ya Kan sebut saja Mending Mampu ke mawar Mampu Sih Jatuh Sebut banget Jadi apakah teman-teman termasuk Tipe introvert kah Atau malahan Sebenarnya extrovert Atau bahkan ambivert Menurut saya Semuanya itu baik Dan tidak ada yang salah Karena masing-masing Ada kelebihan Dan juga kekurangannya Yang penting sih Jangan sampai kita membatasi Kemampuan kita Karena kita merasa Kita tergolong Di tipe tertentu Setuju? Oke Sampai disini Episode podcast kita kali ini Kita ketemu lagi Di episode podcast Di channel way up berikutnya Jangan lupa follow juga Bye Jangan lupa like